Assalamualaikum Wr. Wb Oke, disini kita akan coba untuk belajar untuk install Laravel Valet Nah, Laravel Valet ini secara ofisial itu adalah punya OS-nya, Mac OS ya jadi disediakan hanya untuk Mac OS Nah, apa sih Laravel Valet adalah local environment yang dimana akan memudahkan kita dalam dalam development di lokal, jadi ketika kita sudah punya Laravel Valet ini ketika kita punya project, itu kita tinggal akses di lokal dengan host-nya atau dengan alias-nya, jadi kita tidak perlu pakai etc host seperti ini jadi otomatis di-config oleh Laravel Valet, misalnya nanti saya punya project namanya kawan-coding, nah foldernya kan kawan-coding tuh, nah kita bisa akses dengan kawan-coding.test atau domain-nya bisa kita sesuaikan sendiri dengan Valet ini Nah, ini untuk beberapa aplikasi yang didukung oleh Valet ya, jadi tentu Laravel, terus Lumen kemudian ini semua ada CakePHP Symfony, Zen, WordPress Slim, jadi disini kita bisa gunakan beberapa framework PHP dengan Laravel Valet ini Nah, langsung aja ya disini kita akan gunakan homebrew, jadi kalau kawan-kawan belum install homebrew, silahkan di-install dulu dan ini tentunya untuk macOS ya, homebrew Nah, kemudian kita lakukan brew update Oke, disini saya pakai hyper untuk terminalnya brew update kita tunggu prosesnya ya Oke, nah already to up to date Nah, karena ini saya udah pernah jalanin update sebelumnya ya Oke, kemudian kita bisa install PHP 7.4 Oke, dengan brew disini kita copy brew install PHP kita install PHP-nya ya jadi kita install PHP-nya terlebih dulu kita tunggu sampai proses instalasi PHP ini selesai ya Oke, kita bisa lihat disini Oke Oke Setelah menunggu beberapa waktu akhirnya instalasi sudah selesai dan kita bisa lanjutkan proses selanjutnya ya Nah kita coba perintahnya PHP-V Oke, disini kita pakai PHP 73.11 titik 11 Oke Nah, mungkin nanti ini akan saya ubah ya atau saya ganti nantinya Nah Oke Sekarang kita bisa lanjutkan untuk install composer terlebih dulu Jadi kita install composernya Oke kita install getting started download ya Disini kita akan gunakan macOS Oke mana nih macOS di getting started kita coba cek instalasi Nah ini kita bisa gunakan PHP ya untuk downloadnya atau disini kita bisa lihat ya Oke Oke mungkin kita bisa install dengan bro ya kita coba cek kalau disini kan composer masih belum jalan ya composer seperti ini tentu belum bro install composer Oke kita coba lihat ya bro install composer Oke ini Oke kita copy kita paste bro install composer Oke Nah mungkin kita bisa coba untuk update ya untuk PHP nya karena yang kita punya PHP nya PHP 73 11 ya tadi Oke disini kita bisa lihat PHP 7.3.11 Oke disini kita bisa lihat padahal yang kita gunakan adalah PHP 7.4 Oke jadi kita akan coba benerin ya nanti nah ini kita bisa enable untuk si ini apa untuk dia ngejalanin langsung ke file PHP misalnya bukan HTML jadi kita harus sesuaikan untuk Apache nya Oke kita tunggu dulu untuk yang lain-lainnya Oke composer tadi kita sudah bisa cek ya mungkin sudah selesai Oke composer Oke otomatis sudah jalan composernya kita sudah selesai untuk install composer lalu disini kita udah gak perlu ini oke oh sorry bukan kita gak perlu ya kini kita install untuk Laravel valetnya kita gunakan composer global require Laravel valet nah sambil menunggu instalasi dari valet sudah selesai jadi kita bisa coba untuk upgrade php php kita jadi install php 7.4 macOS braw oke ini cara carinya mungkin kawan-kawan juga butuh cara seperti ini mungkin ya untuk tipsnya untuk cari paling gak keywordnya yang kita butuhin kita masukin semuanya nah disini kita coba braw update braw update kita gak perlu jadi mungkin braw upgrade php oke kita coba ini disini oke kita coba braw upgrade php oke kita coba cek proses di valetnya sekarang untuk valet sekarang kita bisa jalanin ya kemudian disini kita bisa valet install oke kita coba perintah valet oke valet zsh not found oke valet not found seperti ini kita harus tambahin ya perintah valet ini ke zsh kalau kita coba di terminal dengan bus mungkin bisa ya di terminal ini default dari macOS valet oke not found karena ini juga pakai zsh oke oke sekarang kita coba valet not found zsh gini ya cari problemnya solving issues comment not found laravel valet install ya oke kita udah pakai ini semua valet install dan disini zsh comment not found oke kita coba dengan zsh kita coba kita copy aja perintah ini ya oke kita coba engine x nya di stop ya kita tunggu untuk valet nya ini supaya jalan oke nging engine x ya bukan nging engine x nya belum di install kemudian disini langsung di install dengan bro oke nah ini kita bisa lihat ya otomatis php nya terinstall oke udah terinstall ya tapi kalau disini php min v itu masih gunain php 7.11 oke setup nya kita coba lihat oke disini kita bisa lihat disini oke kita udah punya semuanya sih sebenarnya php main main ini harusnya ini kita gunakan version nya itu 7.4.9 set default version php cli macOS seperti ini ya oke kita bisa lihat disini oke kita gunakan break on link ya oke kita coba cari solusinya dulu oke bukan pakai ini brew set php 7.4 default oke seperti ini oke kita coba cari oke semua kita sudah punya ya oke gak ada disini kita coba cari yang lain nah ini kita bisa gunakan ini kemudian brawling php 7.4 kita coba dengan ini oke already link oke udah di link kan ya oke tapi ini di CLE di CLE kita php minv masih 7.3.1 atau 11 oke dan disini kita bisa lihat valet install jadi disini valet sudah di install oke kita coba valet oke kita udah punya oke kita coba tutup kita buka hypernya lagi kemudian kita jalankan php minv oke sekarang udah jalannya jadi sepertinya tadi terminalnya perlu di reset oke php-nya sudah composer sudah valet sudah terinstall nah sekarang kita bisa buat satu project ya satu project laravel disini saya akan coba install laravel di hyper ini saya clear dulu jadi saya buat dulu ya ls mungkin disini saya akan buat sebuah folder dengan nama site seperti ini kemudian disini saya akan lakukan valet park atau kita lihat dulu perintah yang ada disini nah ini ada park oke kita bisa gunakan laravel ini atau valet park ini oke disini kita bisa gunakan valet park jadi dalam folder site ini akan kita gunakan valet parking nah semua project yang ada di dalam directory sites ini maka dia akan memiliki domain dot test jadi disini saya akan coba install composer create project laravel laravel refer this kemudian disini nge-test laravel valet seperti ini aja oke jadi disini kita bisa lihat proses instalasinya sedang berjalan dan akan kita tunggu sampai prosesnya selesai oke project laravel yang kita install sudah selesai jadi kita akan coba untuk jalanin di browser oke kita buka google chrome lalu disini kita coba test untuk project yang kita buat tadi laravel valet dot test oke nah ini tampilannya jadi kalau kawan-kawan pakai valet otomatis nama folder tadi akan bisa diakses dengan domain dot test seperti ini nah sebenarnya untuk domainnya sendiri itu bisa diubah jadi disini kita bisa lihat untuk valet atau perintah di valet ini itu ada banyak nah disini ada perintah untuk domain ya mana tuh untuk domain ini park terus kemudian tadi ya jadi dimana folder kita atau dimana projek kita disimpan itu kita harus gunakan park ini supaya dia bisa diakses dengan dot test tadi oke disini kita bisa lihat untuk domain nah ini tld untuk perintah jadi kita bisa coba valet tld seperti ini nah ini tld yang kita gunakan adalah test ini nah misalnya kawan-kawan mau gunain domain lain atau tld lain untuk local projectnya itu juga bisa misalnya .local atau apapun yang belum terdaftar sebagai top level domain tentunya nah seperti itu aja untuk instalasi valet jadi kita sudah selesai untuk install valet jadi ya begitulah untuk kemudahan yang ditawarkan valet jadi kita setelah install project Laravel langsung bisa akses dengan domain atau tld.test seperti ini jadi gitu aja semoga bermanfaat buat yang pakai macOS jadi ini saya sangat rekomendasikan kalau kawan-kawan development dengan PHP atau Laravel saya sangat sarankan gunakan valet ini oke gitu aja saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh